Yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah, bukan kanjeng Nabi, tapi sejenak Umar. Khalifah setelah abu, abu belakang. Dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diratkan oleh Imam Muslim, Bab tahrimis sabbis sohabah, bab haramnya mencelah sohabat, menghina sohabat. Hadis nomor 2541, Rasulullah SAW bersabda, Jangan mencelah sohabatku, jangan menghina sohabatku. Sampai dua kali kanji Nabi mengatakan demikian. Seandainya salah satu dari kalian, kata kanji Nabi, menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan satu mud yang dinafkahkan oleh sohabat. Bahkan tidak sama dengan separuh mud yang dinafkahkan oleh sohabat. Pahala sohabat jauh lebih besar. Kalau kita menafkahkan satu gunung Uhud emas sebesar gunung Uhud, sohabat menafkahkan hanya tiga on saja emas. Pahalanya lebih besar pahalanya sohabat. Karena itu kita jangan mencelah sohabat. Maka sangat tidak pantas, kalau menyamakan Sayyidina Umar dengan Nazi yang begitu terkenal, kekejamannya. Ini sangat tidak pantas sekali dan itu sama dengan menghina sohabat Nabi. Padahal Nabi mengatakan, La tasubbu asuhabi, hadis ruahu muslim, jangan mencelah sohabatku. Kanjing Nabi SAW memuji setinggi langit Sayyidina Umar. Umar oleh kanjing Nabi dipuji dengan pujian yang setinggi-tingginya. Dalam sohabi Bukhari disini ada bab khusus tentang fado idu Umar. Mana kipnya Umar. Silahkan baca sendiri. Bagaimana keilmuan Sayyidina Umar. Bagaimana kanjing Nabi pernah mengatakan, pada umat sebelumku ada orang yang diberi ilham. Padahal mereka bukan Nabi. Kalau di umatku ada orang seperti itu, itu adalah Umar. Itu katakan kanjing Nabi SAW. Salah satu keistimewaan Umar adalah Sayyidina Umar ini orang yang paling dicintai. Yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis yang dibatkan oleh Imam Tirmidhi. Hadis nomor 3690. Rasulullah berdoa, Ya Allah muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari dua orang ini. Abu Jahal atau Umar. Tapi ternyata Allah memilih Umar. Berarti Allah mencintai Umar. Itu termasuk keistimewaan Sayyidina Umar. Termasuk keistimewaan Umar. Rasulullah SAW bersabda, Hadis nomor 3693. Rasulullah memuji Umar setinggi langit. Dipuji-puji setinggi langit. Rasulullah bersabda, Matahari itu tidak terbit mengenai seorang laki-laki yang lebih baik daripada Umar. Tidak ada. Tidak ada matahari terbit kepada seseorang yang itu lebih baik daripada Umar. Dan masih banyak lagi hadis yang menerangkan tentang keistimewaan Sayyidina Umar. Bahkan pernah kan jenabi mengatakan, Sayyidina Umar ini selalu berada pada kebenaran. Dalam satu hadis kan jenabi pernah bersabda, Al-haqku yaduru ma'a Umar. Kebenaran itu berputar bersama Umar. Artinya apa? Sayyidina Umar ucapannya ini oleh kan jenabi dijamin adalah ucapan yang benar. Hatinya adalah hati yang benar. Bahkan dalam satu hadis yang diratkan oleh sohabat Irbat bin Saryah. Kan jenabi mengatakan, Alikum bisunnati. Kalian harus pegang sunnahku dan sunnah hulafa'ur-rosyidin setelahku. Siapa hulafa'ur-rosyidin? Salah satunya adalah Sayyidina Umar. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ini benar sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan celah Sayyidina Umar. Jangan samakan Sayyidina Umar dengan nazi. Itu tidak boleh, itu keterlaluan, itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menghormati ulama-ulama kita sebelumnya. Semoga kita bisa menghormati sohabat Nabi dan seluruh ulama-ulama Islam. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.